Ini kan proses penyelamatan terus dilakukan ya di era Pak SBI berapa kali penyelamatan dan cukup berhasil Tetapi saya kira hari ini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa Karena kalau menyalahkan siapa-siapa puncak permasalahan 2018 justru ya 2018-2019 sehingga sebagian orang menduga nih ya Menduga ini ada apa kok menjelang pemilu 2019 Terjadi krisis yang luar biasa yang kemudian minta dana talangan ke DPR 32 triliun Tetapi saya kira persoalannya bukan menyalahkan siapa-siapa Kita tidak ingin menyalahkan pemerintahan Jokowi dan sebelumnya Tetapi saya kira ini harus ada penyelesaian Harus ada suatu proses untuk penyelidikan ini Oleh karenanya langkah yang paling tepat saya kira saat ini Di samping proses hukum ya adalah langkah pansus di DPR Karena ini jangan sampai jadi fitnah Karena ini sudah beredar luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas terkait asuransi jiwa seraya Yang beritanya cukup heboh di masyarakat Bahwa asuransi ini gagal bayar kepada nasabahnya Tentu saja akan menimbulkan keibohan Keributan di sana sini Karena apa? Asuransi jiwa seraya ini sudah ada sejak dulu Dan nasabahnya juga cukup banyak Dari pusat sampai ke daerah Ini banyak nasabah dari asuransi jiwa seraya itu Nah karena asuransi jiwa seraya ini adalah asuransi pemerintah Asuransi plat merah Maka inilah yang menimbulkan keibohan Apa penyebab dari asuransi jiwa seraya ini Yang mengalami kegagalan bayar kepada nasabahnya Ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat Sampai-sampai ini pemerintah supaya ikut campur Supaya membereskan terkait polemik di asuransi jiwa seraya Dan masyarakat juga meminta kepada pihak KPK Kejaksanaan Agung untuk turun tangan Menangani kasus di jiwa seraya itu Karena diindikasi ada korupsi di sana Itulah teman-teman cuplikan yang akan kita bahas hari ini Terkait asuransi jiwa seraya Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Daripada bikin panik Mending bereskan skandal jiwa seraya Masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Masih panas Banyak pihak buka suara Yang akhirnya bisa menimbulkan kepanikan Presiden Direktur Center for Banking Crisis CBC Ahmad Denny Daruri Mengatakan sebaiknya pemerintah Segera mencari solusi Atas skandal di perusahaan pelat merah itu Kepandikan semua pihak Di akhir tahun 2019 Terlihat dalam pernyataan mereka Yang pernah bersentuhan dengan jiwa seraya Sehingga menjadi bola liar Pernyataan yang makin tidak jelas Dan tidak bertanggung jawab Kata Denny yang dikutip pada Senin 30 Desember 2019 Dia menyarankan agar seluruh pihak Tidak panik Tidak saling menyalahkan Tidak perlu menuding OJK Lamban Dalam menjalankan pengawasan Atau menuduh Investasi jiwa seraya Di PT Mahaka Media TBK Atau ABBA Adalah salah satu pemicu gagal bayar Justru sebaliknya Investasi jiwa seraya Di ABBA menghasilkan cuan 2,8 miliar rupiah Karena menjual saham pada saat yang tepat katanya Sampai 2017 Lanjut Denny jiwa seraya tetap solvent Dan tidak melanggar ketentuan tentang investasi Misalnya ketentuan saham maksimal 10% Dari total investasi per emiten Serta reksa dana maksimal 20% Dari total investasi Untuk setiap manajer investasi atau MI Denny mengurai Sejumlah catatan jiwa seraya Pada tahun 2006 sampai 2008 OJK sudah mengetahui defisit di jiwa seraya Per 31 Desember 2006 Sebesar 3,29 triliun rupiah Pada akhir tahun 2008 Defisit naik menjadi 5,7 triliun Hasil audit badan pemeriksa keuangan BPK Atas laporan keuangan jiwa seraya Pada 2006 dan 2007 Pendapat disclaimer Periode 2009-2010 Defisit jiwa seraya Per 31 Desember 2009 Mencapai 6,3 triliun Kala itu pemegang saham mengusulkan Mengatasi insolvent melalui penyelamatan dengan APBN Namun tidak jadi Setahun berikutnya manajemen jiwa seraya Mengusulkan penyihatan jangka pendek Dengan mereasuransikan Sebagian kewajiban pemegang polis Ke perusahaan reasuransi Dan mendapat persetujuan oleh otoritas dan pemegang saham Jiwa seraya menjadi solvent Jumlah kekayaan jiwa seraya menjadi 5,5 triliun Dan kewajiban jiwa seraya 4,7 triliun rupiah Dari seharusnya 10,7 triliun Sehingga ekuitas jiwa seraya surplus 800 miliar rupiah Kata Denny Periode 2011-2012 Keuangan jiwa seraya sempat surplus Per 31 Desember 2011 Sebesar 1,3 triliun rupiah Pada 2011-2012 Regulator meminta jiwa seraya dan pemegang saham Menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental Selanjutnya di akhir 2012 Pemegang saham menyampaikan alternatif penyelesaian Dengan pemanfaatan sinergi BUMN Namun upaya ini tidak terrealisasi Ketika jiwa seraya masuk ke otoritas jasa keuangan OJK 31 Desember 2012 Ada surplus 1,6 triliun Dengan catatan masih skema finansial reasuransi Tanpa skema finansial reasuransi Hitungan otoritas jiwa seraya masih defisit 5,2 triliun rupiah Ujar Denny Kemudian periode 2018-2018 Sampai sekarang OJK mencatat adanya defisit Jiwa seraya per 31 Desember 2018 Sebesar 10,2 triliun rupiah Seiring pergantian direksi jiwa seraya Di awal 2018 dilakukan evaluasi Menyetop penjualan JS saving plan Sehingga menimbulkan tekanan likuiditas Akhirnya 2018 Lanjut Denny kondisi keuangan jiwa seraya Semakin tidak mundusif Terjadi pelepasan aset investasi Jiwa seraya untuk membayar klaim Upaya penyihatan jiwa seraya Menurut Denny terus dilakukan Solusi pemerintah saat ini adalah Membentuk anak perusahaan Bernama jiwa seraya putra Holding asuransi dan kerjasama reasuransi Jiwa seraya putra sedang disiapkan Seharusnya kita tidak usah panik Karena sudah punya pengalaman Badan penyihatan perbankan nasional BPPN Gerak pemerintah menyelamatkan jiwa seraya Semakin cepat semakin baik Bungkas Denny Sementara itu teman-teman Mantan sekretaris kementerian BUMN Sedidu menyoroti Kasus yang menimpa PT asuransi jiwa seraya Ia mengomentari keterangan dari Kementerian BUMN mengenai Sekandal perusahaan plat merah tersebut Yang dianggap sudah terjadi Sejak tahun 2006 Kementer tertulis Saididu Dalam cuitannya di akun twitter M. Saididu Menurutnya Kronologis yang diceritakan Hanyalah menutupi persoalan yang sebenarnya Saran saya Kemen BUMN fokus memperbaiki BUMN Dan mencari perampoknya Jangan buat narasi mengalihkan perhatian Penjelasan Anda terkesan ada yang ditutupi Buka dong saat terjadi perampokan di 2016-2018 Cuit Saididu Pada hari Jumat 27 Desember 2019 Pukul 8.05 WIB Ia pun menepis pernyataan Kementerian BUMN Yang mengatakan Bahwa kasus Jiwa Seraya Merupakan bawaan masa lalu Saididu menuturkan Krisis moneter Tahun 1998 Memang juga memberi andil Pada keterperukan kinerja Keuangan Jiwa Seraya Namun memasuki tahun 2009 Hingga tahun 2014 Kinerja keuangan Berangsur membaik Akan tetapi Di tahun 2016 Hingga 2018 Kinerja perusahaan kembali memburuk Bahkan ia menyinggung Ada perusahaan di masa itu Betul jeblok Karena dampak krisis 1998 Karena itulah diperbaiki Dan bagus mulai 2009 Tahun 2014 Sangat baik Tapi dirusak 2016 2018 Hal yang sama juga terjadi Pada Garuda Mandiri PTPN Semen Dan BUMN lain Apa perlu saya buka semuanya Cuit Saididu Pada hari Sabtu 29 Desember 2019 Pukul 10.03 WIB Saididu juga menduga Ada pengalian isu Yang dilakukan oleh Perampok Jiwa Seraya Untuk menutupi jejak Sepertinya Pada perampok Jiwa Seraya 2016 2018 Turunkan Pembuat meme Bazar Dan jubir Pengalian isu Ini Wajar Karena terkait dengan Perampokan puluhan triliun Dan dampaknya lain Mari kita lawan Perampok-perampok negara Lanjut dia Di twitternya Sebelumnya Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Mengatakan Jika ada pihak Yang menyatakan Masalah baru muncul Sejak 2017 Maka ada dugaan Usaha Menutupi kerusakan Jiwa Seraya Sejak lama Jadi ya Saya katakan lagi Justru Kalau ada Yang mengatakan Jiwa Seraya Kasusnya Hanya 2017 Ini justru Ada usaha-usaha Untuk menutupi Kerusakan Jiwa Seraya Sejak 2006 Kata Arya Di Kementerian BUMN Jakarta Pusat Pada di Kamis 26 Desember 2019 Malah Bisa membuat Yang seharusnya Saya belum tahu ya Ada pelanggaran Malah jadi Tidak ada pelanggaran Sambungnya Sementara itu Teman-teman Ketua KPK Firly Bahuri Diminta Turun tangan Mengusut Kasus PT Asuransi Jiwa Seraya Menanggap itu Wakil Ketua KPK Nawami Pomolango Mengatakan Pihaknya Telah melakukan Koordinasi Dan Supervisi Dengan Kejaksana Agung Kejagung Terkait Kasus tersebut Saya sudah katakan Kita dalam posisi Memantau saja Memantau itu Maknanya Sebagai koordinasi Supervisi Kata Nawawi Saat dibungi pada hari Minggu 29 Desember 2019 Malam Nawawi Mengatakan Koordinasi Supervisi itu Sebagai salah satu Fungsi KPK Sebagai Triker Merkanism Selain itu Nawawi Mengatakan KPK memberikan Kepercayaan Kepada Kejaksana Agung Untuk Mengusut Kasus ini Artinya Kita melihat Teman-teman Kita ini Beri kepercayaan Melakukan penanganan Kasus Kasus besar Yang seperti itu Kita tumbuhkan Rasa kepercayaan Cuma memang Semakin lama Sindiran ke kita Kok lebih tertuju Ke pemimpin Baru Seakan-akan Omohan kita ini Seakan-akan Tidak mau Ikut campur Tidak seperti itu Katanya Nawawi Membantah Bila KPK Cenderung Tidak peduli Dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya itu Dia mengatakan KPK Tetap Memantau Kasus itu Melalui Koordinasi Supervisi Dengan Kejaksaan Agung Kalau Ini sudah Tertuju Lebih pada Sindiran Kepimpinan KPK Baru Seakan Tidak punya Taring Sekali lagi Kami tetap Memantau Dimakan Sebagai Koordinasi Supervisi Tutur Nawawi Sementara itu PLT Jurubicara KPK Bidang Penintakan Ali Fikri Mengatakan Kasus PT Asuransi Jiwasraya Itu sudah Masuk Tahap Penyidikan Di Kejagung Ia mengatakan KPK Yakin Jika Kejagung Mampu Mengusut Kasus Ini KPK Meyakini Penyidik Kejaksana Agung Sangat Mampu Menyelesaikan Kasus Tersebut Dengan Baik Kita Sama-sama Ikuti Penyelesaian Kasus Tersebut Kejagung Kejaksana Agung Kata Ali Sebelumnya Waksekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Samsudin Meminta Firly Bahuri Menangani Kasus PT Asuransi Jiwasraya Sebab Ada Dugaan Negara Mengalami Kerugian Triliunan Rupiah Ini Mega Korupsilah Dugaan Puluhan Triliun Disinilah Pak Firly Selama Ini Orang Banyak Merakukan Tetapi Saya Tidak Demikian Pak Firly Harus Membuktikan Jangan Mengecilkan Pak Firly Duru Ini Pembuktian Disini Kalau KPK Berani Ini Menepis Dugaan Pak Firly Titipan Dan Sebagainya Kata Didi Irawadi Saat Diskusi Di Crosscheck Di Abnormal Cafe Jalan Wakil Asim Jakarta Pusat Pada Hari Minggu 29 Desember 2019 2018 Menjelang Pemilu 2019 Sehingga Kalau Ini Tidak Dituntaskan Nanti Akhirnya Timbul Kecurigaan Dugaan Bahwa Pemilu 2019 Ini Ada Apa Jangan Jangan Pak Didi Sendiri Ikut Menduga Atau Ini Dugaan Orang Pak Didi Sendiri Ikut Menduga Banyak Banyak Bukan Itu Pertanyaan Saya Kira Bukan Itu Pesoalannya Oleh Karenanya Saya Setuju Sama Bang Didi Bahwa Politikus PDI Deddy Sitorus Juga Mengenai KPK Harus Ikut Menangani Kasus Itu Penanganan Kasus Itu Untuk Membuktikan Kinerja KPK Di bawah Kepemimpinan Firly KPK Harus Diminta Ikut Karena Apa Ini Ujian Pak Firly Karena KPK Belum Masuk Kasus Seperti Ini Kemarin Kan OTT Melulu Ini Uang Terilunan Kita Mau Lihat Bisa Supervisi Tidak Boleh Ada Dilindungi Karena Ini Uang Rakyat Tutur Berita Terkait Jiwa Seraya Yang Kalau Kita Ikuti Semakin Lama Semakin Menarik Siapakah Sebenarnya Perampok Uang Di Jiwa Seraya Tersebut Sesuai Yang Disampaikan Oleh Mantan Sekretaris BUMN Bang Saididu Ada Perampok Perampok Yang Ada Di Jiwa Seraya Tentu Kalau Ada Korupsi Ada Yang Merampok Uang Tersebut Nah Ini Teman Teman Yang Akan Bisa Membuktikan Apakah KPK Bisa Membongkar Terkait Korupsi Di Jiwa Seraya Tersebut Siapa Yang Bertanggungjawab Terhadap Korupsi Tersebut Nah Ini Teman Teman Yang Menjadi Perhatian Masyarakat Semua Tertuju Pada Jiwa Seraya Bagaimana KPK Kejaksaan Agung Bisa Mengusut Kasus Ini Dengan Baik Nah Itulah Teman Teman Yang Bisa Kami Sampaikan Kami Hanya Mengabarkan Dan Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Mampu Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh